Pemirsaan Komisi Pemilihan Umum memastikan akan mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi yang menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah. KPU dan Komisi 2 DPR RI akan membahas peraturan KPU tentang pencalonan pilkada serentak 2024 pada Senin mendatang. KPU sudah menyerahkan rancangan peraturan KPU atau PKPU tentang pencalonan pilkada serentak 2024. KPU yang telah melakukan langkah-langkah untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dalam melakukan perubahan PKPU nomor 8 2024 sesuai dengan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan. 2. KPU RI akan menyampaikan surat edaran kepada jajaran KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota yang pada pokoknya dalam pelaksanaan pendaftaran pasangan calon memedomani putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. 3. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota akan melaksanakan tahapan pengumuman pendaftaran pasangan calon pada tanggal 24 sampai 26 Agustus 2024 yang subtansinya pengumuman tersebut memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi. PPR bersama pemerintah setuju terhadap draft yang disampaikan oleh KPU itu tinggal nanti formalnya hari Senin kita menggelar dalam rapat konsultasi di rapat dengan pendapat Komisi 2 dengan pemerintah dan penyelenggara pemilu. Jam 10. Jam 10 kita sudah jadwalkan sejak lama sebetulnya, sudah seminggu yang lalu ya kita jadwalkan hari Senin jam 10 RDP konsultasi yang dimohonkan oleh KPU dan Bawaslu kepada DPR dan pemerintah. Intinya adalah bahwa draft yang disampaikan oleh teman-teman KPU itu merujuk pada putusan terakhir ya. KPU kan dia institusi yang tugasnya adalah melaksanakan undang-undang ya. Mana undang-undang yang berlaku itulah yang menjadi rujukan terhadap semua peraturan teknis yang dibuat oleh KPU maupun Bawaslu. Nah karena berkaitan dengan soal pencalonan ini kita mempunyai putusan terakhir dari Mahkamah Konstitusi maka itu yang menjadi rujukan dan memang tugasnya KPU itulah melaksanakan undang-undang.